Al-Fatihah 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 bahan Bukit Pangku Indah ini ada wadah IKBBI yaitu sifatnya melayani, bukan dilayani. Jadi kalau ada pengurus yang memang ingin dia dilayani, maka dalam kata kutip dia bukan bagian dari pengurus Ikatan Keluarga Bukit Pangku Indah. Kemudian kami juga mengucapkan selamat kembali kepada Pak Zulfahmi. Ya beliau luar biasa perannya ketika melaksanakan kegiatan motor bersama dengan Pak Sugiyono yang sekarang dia berada di Jawa Timur. Jadi entah kenapa Pak Jul ini merasa sudah terpaut hati dengan komplek kemahan Bukit Pangku Indah. Sehingga ketika memang beliau kembali sebentar ke Loks Mawek, maka pertama dia datang ke perumahan Bukit Pangku Indah. Mudah-mudahan Pak Jul bisa permanen di sini dan memperkuat kami kembali di perumahan Bukit Pangku Indah. Kemudian terima kasih juga kepada bidang perlentapan, kemudian kepada bidang keamanan yang sudah menyusun personil untuk mengamankan atau untuk menjaga kendaraan kita di bawah sehingga terlaksana ibadah tanpa was-was dari kita sekalian. Oleh karena itu kami juga berharap ini bisa terlaksana secara baik tanpa ada hal-hal yang membuat jamaah bisa terganggu ibadahnya. Tentu keamanan ini kita serahkan kepada Pak Fadiyana, karena beliau lah komandannya di pengamanan di sholat al-mukisim kita. Kemudian Rufi dan kawan-kawan agar tidak lelah untuk terus berkarya, untuk terus berusaha untuk mempercantik wajah musallah al-mukisim. Kami tentu sangat berharap dukungan dari Bapak-Ibu sekalian sehingga musallah ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga musallah ini bisa membayar rekening listrik di musallah ini dan AC di musallah ini bisa hidup sebagaimana mestinya. Tentu kotak amal sudah kita tempatkan di tanggal DKI Bu Bapak Turun dan itulah yang hidupkan musallah kita di sini. Sebab ada kawan-kawan yang ragu tentang keberlangsungan kedinginan, keberlangsungan keterangan di musallah al-mukisim ini. Di sinilah kita bertemu, di sinilah kita beribadah, dan di sinilah kita berikhtiar untuk menjaga ketompakan, keharmonisan dalam wadah ikatan keluarga Bukit Padoida. Ini saja Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.